Kapolri Periksa Ibtu Rudiana Secara Langsung Buntut Kasus Vina Cirebon Terungkap jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah bertemu dan memeriksa secara langsung Ibtu Rudiana buntut kasus Vina Cirebon. Dari pertemuan tersebut, Kapolri akhirnya mencopot Ibtu Rudiana dari jabatan Kapolsek. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon, Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik, Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang sakat tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan kabar eskrim Komjen, Purn Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Satu minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung. Memanggil saudara Rudiana. Kata itu dikutip dari Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Respon Kapolres Inisial R saat ditegur Susnu 2G tak berani angkat telepon sang jeneral. Kapolres Inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan kabar eskrim Komjen, Purn. Susnu 2G tak berkutik ditegur sang jeneral. Kapolres Inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susnu 2G. Hal ini disayangkan oleh Susnu 2G karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susnu 2G makan saat menjadi saksi ahli di Sidang Peninjauan Kembali, PK, Sakatatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jeneral. Ternyata polisi yang ngantar saya ini diperiksa Polres. Saya tanya kenapa diperiksa. Katanya karena ngantar Bapak. Kata Susnu 2G dikutip dari Intens Investigasi, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Mendengar itu, Susnu 2G pun hanya tertawa dan heran. Kok masih ada saja yang paranoid atau parno, ujarnya. Padahal menurut Susnu 2G, Kapolres Inisial R itu harusnya bangga karena Susnu 2G jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Saya membawa nama Polri, saya tidak memihak pada siapapun juga, dan ini untuk mengangkat citra Polri. Ada apa? Kata Susnu 2G. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres Inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susnu 2G sampai menelpon AKBPR namun tak kunjung mendapat jawaban. Yang bersangkutan semacam saya tegur pakai WhatsApp, gak boleh gitu, tapi gak dijawab. Saya telepon gak dijawab juga, kata Susnu. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konohan yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Yang saya kecewa itu kok generasi muda junior saya jauh. Generasi muda yang akan memimpin Polri tapi kok masih parno, belum berubah, kata Susnu lagi. Seharusnya, kata Susnu, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuk. Alangkah bagusnya, sebagai Kapolres Konoha dia cari berkas lalu dikasih umpan untuk PK, kata Susnu lagi. Bukan malah menutupi adanya kebenaran, bahkan malah mencari pembenaran. Susnu 2G pun meminta Kapolres Inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. Saya minta pimpinan Polri, junior saya semua, untuk diperhatikanlah si R ini. Supaya berpikirnya berubah, cari pembenaran gak bagus. Saya ini seniornya, tandas Susnu. AKBPR ini diduga merupakan Kapolres Cirebon, kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebob kota sejak Juni tahun 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolres Inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan kabar eskrim Komjen, Purnawirawan, Susnu 2G tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres Inisial R ini bahkan tidak berani menjawab telepon Susnu 2G, hal ini disayangkan karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susnu 2G makan saat menjadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal di PN Cirebon. Atas hal itu Susnu pun merasa heran, kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres Inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susnu 2G sampai menelpon AKBPR namun tak kunjung mendapat jawaban. Seharusnya kata Susnu, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuk, ia pun meminta Kapolres Inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. Terima kasih telah menonton! Kapolres Inisial R di kasus Vina kini nasibnya berada di ujung tanduk. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga intimidasi saksi di sidang PK Saka Tatal di PN Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-general bintang 3 yang juga merupakan mantan kabar reskrim, komjen, purnawirawan, Susnu 2G. Peran AKBPR di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik, sebab AKBPR berani melawan Susnu 2G, yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susnu 2G mengaku meminta antar anggota polisi untuk cari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susnu 2G itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Namun AKBPR atau AKP Berano diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana, bahkan AKBPR kepergok bersama Rudiana saat berikan statement di awal kasus Vina Viral. Terima kasih telah menonton! Kapolres di Cirebon yang memerintahkan anggotanya diperiksa karena mengantar mantan kabar reskrim, komjen, purnawirawan, Susnu 2G mulai terungkap. Susnu 2G memberikan bocoran kalau kapolres itu berinisial R dan berpangkat AKBP. Diduga AKBPR merupakan kapolres Cirebon kota. Sebab, untuk kapolres Tirebon dipimpin oleh AKBP Sumarni. Sementara kapolres Cirebon kota dipimpin oleh AKBP Rano Hadianto. Jika benar yang dimaksud adalah kapolres Cirebon kota, itu artinya AKBPR adalah atasan Ibtu Rudiana, yang merupakan kapolsek kapetakan, polres Cirebon kota. AKBPR itu pun kini namanya disinggung oleh Susnu 2G. Susnu 2G meminta kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa bahkan memecat AKBPR. Kekecewaan Susnu 2G terhadap AKBPR itu saat dirinya menjadi saksi di Sidang Peninjauan Kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Saat itu Susnu 2G mendapat giliran jadi saksi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu waktu hingga pukul 13 WIB, Susnu 2G pun mencari makan karena lapar. Mantan Kapolda Jabar itu pun berniat mencari restoran empal gentong yang enak di Cirebon. Rupanya anggota polisi yang mengantar Susnu 2G itu langsung diperiksa. Menurut Susnu 2G hal seperti ini harusnya dihilangkan oleh para juniornya yang berada di level bawah Polri. Sebab mereka masih menganggap orang yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegah hukum. Susnu 2G pun meminta Kapolri mencopot AKBPR. Sementara itu, Kapolres Cirebon kota AKBPR menjabat sejak Juni 2023. Ia merupakan lulusan AKPOL tahun 2003. AKBPR memiliki istri seorang Polwan berpangkat Ibtu. Karir AKPBR terbilang moncer di kepolisian. Ia pernah menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Tabes Bandung. AKBPR juga pernah menjabat sebagai Wakapolres Karawang. Rano H pernah menduduki kursi Kasubdit Regiden Direktorat Lalu Lintas, Dit Lantas, Pol Dajabar. AKBPR juga sempat menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Tasik Malaya Kota.